Halo, gue Han, balik lagi di channel mahfasjamtangan.com Kali ini gue akan sedikit bernostalgia ke era 90an Mungkin buat temen-temen yang anak 90an mungkin bakal tau apa yang akan gue ceritakan setelah ini Pada saat itu, ada film Hollywood yang cukup populer berjudul Speed Film tersebut dibintangnya oleh Keanu Reeves dan Sandra Bullock Film tersebut rilis pada tahun 1994 Nah, ada sebuah adegan dimana Keanu melihat jam tangan nyenduk melihat waktu yang tersisa Sebelum menyelamatkan sebuah bus yang telah dipasangi bom Adegan tersebut cukup berbekas di otak gue Setelah gue mengenal jam tangan, gue mulai mencari tau jam tangan apa yang digunakan Keanu Reeves Dan ternyata DW 5600C Namun, DW 5600C yang dirilis pada tahun 1987 Ternyata sudah diskontinue Dan saat ini, sudah di-replace dengan DW 5600E Yang masih diproduksi sampai sekarang Setelah ini, gue akan sedikit mereview tentang jam tangan DW 5600E Yang secara tampilan, sangat mirip dengan DW 5600C yang digunakan oleh Keanu Reeves di film Speed Oke, langsung aja DW 5600E merupakan jam tangan yang punya water resistant 200 meter Dan sudah dilengkapi dengan EL Backlight Display Atau Electric Lumination Light Jam tangan ini mempunyai fitur alarm, stopwatch, timer, auto kalendar sampai 2099 Dan bisa disetting di dua format waktu yaitu format 12 jam atau format 24 jam Untuk akurasi jam tangan ini punya akurasi 15 detik per bulan Dan sudah dilengkapi oleh baterai yang diklaim Casio bisa bertahan selama dua tahun Yang gue suka dengan DW 5600E itu adalah kesederhanaannya Jam tangan ini sangat kecil Namun, desainnya merupakan desain long lasting Jika kita berbicara tentang desainnya Desainnya berdasarkan First G-Shock DW 5000C Maka jam tangan ini sudah menggunakan desain yang berumur 37 tahun Selain itu, harganya juga murah, tidak terlalu mahal Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali beli G-Shock DW 5600E ini merupakan sebuah pilihan yang sangat bagus Di video kemarin, gue sempat tes salah satu seri DW 5600 Yaitu DW 5600BB yang harganya sekitar Rp. 900.000 Jam tangan itu, gue injek dengan mobil seberat 2 ton Dan ternyata masih kuat Karena DW 5600 menggunakan konstruksi hollow case Hollow case struktur merupakan bingkai berongga yang dirancang Untuk menopang modul inti pada titik-titik tertentu menjadi kekuatan dari G-Shock ini Sehingga bantalan pengaman sebagai pelindung casing bisa menahan impact dari luar Struktur hollow case ini merupakan karya kikui IB sang perancang G-Shock Sehingga menghasilkan jam tangan yang tangguh serta tahan banting Perbedaan DW 5600E dan DW 5600BB ialah pada displaynya Pada DW 5600BB menggunakan negatif display Sementara pada DW 5600E tidak menggunakan negatif display Terdapat seri 5600 yang lain yaitu G5600E Bedanya dengan seri DW pada seri G menggunakan talk solar Talk solar merupakan sebuah fitur pengisian energi menggunakan energi cahaya Artinya jika jam tangan ini terkena cahaya lampu maupun cahaya matahari Maka baterainya akan terisi secara otomatis Baik DW 5600E, G5600E maupun DW 5600BB merupakan jam tangan G-Shock yang cukup affordable Jika teman-teman ingin mengakuisisinya Selain itu DW 5600 ini sudah disertifikasi oleh NASA untuk misi penerbangan ruang angkasa Bahkan Casio sempat berkolaborasi dengan NASA untuk meluncurkan DW 5600 Limited Edition Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MyWatch Dan jika teman-teman ingin mengakuisisi G-Shock DW 5600 series Beli yang pasti ori hanya di jamtangan.com Terima kasih telah menonton!